Pernah nggak sih? Kamu membayangkan bagaimana sistem tata surya ini bisa terbentuk? Tentunya, tata surya dan bumi memiliki awal mula pembentukannya. Karena hal tersebut tidak dapat diamati atau diuji lewat eksperimen, maka para ilmuwan mengemukakan teori mengenai pembentukan tata surya. Ada 5 teori pembentukan bumi yang umum dikenal. Mari kita cari tahu dalam video singkat ini. Sebelum itu, silakan subscribe channel ini agar kalian bisa update tentang video-video selanjutnya. Teori Big Bang Teori ini merupakan salah satu teori yang sangat populer dan dikenal banyak orang. Awal mula teori ini didasarkan atas pendapat yang dilakukan oleh seseorang berkebangsaan Belgia. Ia bernama George Leimiter, yang merupakan seorang fisikawan dan astronom. Kemudian, di tahun 1927, tepatnya di Observatorium Mount Wilson yang berada di Los Angeles Amerika Serikat, Edwin Hubble melakukan penelitian atas pendapat yang dikemukakan oleh George Leimiter. Hubble menjelaskan bahwa hasil pengamatan yang ia lakukan menemukan, langit yang ada saat ini akan terus berkembang. Dan mengemukakan bahwa bumi dan alam semesta ini bisa terbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Hasil dari ledakan tersebut menghasilkan partikel yang mulai meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi. Padatan-padatan itulah yang membentuk benda langit seperti saat ini. Teori terbentuknya tata surya yang kedua disebut dengan teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh ahli astronomi Raymond Arthur Liedlion. Ia mengatakan, Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat. Dan sebaran bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Bintang yang tidak meledak kemudian dikenal dengan matahari. Sementara pecahan-pecahan lainnya adalah planet yang mengelilinginya. Teori selanjutnya dinamakan Teori Kabut Nebula. Dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 yang kemudian disempurnakan oleh Pierre de Lapliche di tahun 1796. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antargas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Sebagian masa dari kabut tersebut yang menjauh dari pusatnya dan membentuk cincin, kabut yang menjauh dari pusat inilah kemudian membeku sehingga menjadi planet dan satelit. Kemudian, bagian pusat yang masih berpijar disebut dengan matahari. Teori pasang surut gas Teori ini pertama kali dikenalkan oleh James Jeans dan Harold Jeffries pada tahun 1928. Menurut mereka, tata surya itu adalah akibat interaksi matahari dengan bintang yang melewatinya dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas sehingga menyebabkan banyak material yang terpental keluar. Material yang terpental keluar ini kemudian mengalami perapatan gas dan menjadi gumpalan sehingga membentuk sebuah planet. Teori Planet Esimal Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermasa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir terjadi tabrakan. Ketika bintang tersebut mulai menjauh dari matahari, tersisa sebagian serpihan material menetap di orbit, memadat, dan menjadi dingin. Inilah yang dinamakan benda-benda langit atau Planet Esimal. Sebenarnya, masih banyak teori-teori tentang terciptanya tata surya kita. Tentunya, itu semua hanya teori saja. Dan masih belum terbukti kebenarannya. Terima kasih. Silahkan subscribe untuk berlangganan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.